Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa kok bisa ya gitu ya bisa dikatakan seperti itu Kemiripan wajah itu juga seleranya serupa juga Nah ini ada pada Imran Gondrong ya Memiliki wajah hampir sama dengan Presiden Jokowi Yang kemudian viral di media sosial Dan berbagai komentar pun memenuhi beranda akun milik Imran Gondrong Imran Gondrong itu ya Disebut berasal dari kecamatan Tegal di Telimo Banyuwangi Jokowi Kawi ini pun akhirnya juga memberikan dan membalas komentar itu Mirip Pak Presiden ya tulis akun Arsansan Seperti dilihat di detik kom beberapa waktu yang lalu Komentar itu pun kemudian dibalas oleh pemilik akun Yakni Imran apa Imran ya Atau Imam Gondrong dengan sedikit berkelakar Presiden rumah tangga ya itu pemirsa Nah ada pula balasan dari Imam terkait dengan viral fotonya Yang dinilai memiliki kemiripan wajah ya Bahkan dia katakan kalau saja rambutnya itu dipotong mirip gitu Dipendekin tidak Gondrong lagi Oh mungkin rakyat Indonesia bisa keliru Mana sebetulnya Presidennya itu Imam Gondrong atau Jokowi Karena itu dikatakan oleh Andi Winata yang berkomertan Seandainya Imam berambut pendek dipastikan akan persis dengan Jokowi Tapi kenapa akhirnya Imam Gondrong ini Ada yang menyebut Imran Gondrong Ada yang menyebut Imam Gondrong Fotonya sama itu Ini menjadi viral pemirsa Ya ternyata dia ini adalah buron Dalam tanda kutip ya pasalnya Imran diduga terlibat masalah utang piutang Terkait jual beli mangga Dalam media sosialnya memang Imran sepertinya memang bekerja dengan berjualan buah Ada banyak foto yang diunggah Imran di galeri Facebooknya Ya dari berbagai sudut pengambilan gambar Ini saya lihat di media di Tribun Mataram Wajahnya memang terlihat mirip sekali dengan Presiden Jokowi Mulai dari foto saat dirinya tengah duduk Santai di depan rumah Di kebun hingga saat berjualan Imran sepertinya adalah penjual buah-buahan Tampak dari beberapa momen yang dibagikannya Nah dia dituding terlibat utang piutang gitu loh Awal mula viralnya Imran ternyata berawal dari berasal dari postingan Sejumlah orang di sosial media yang mencari keberadaan Imran ini Ya seperti akun bernama Jamle Dali Menyebarkan informasi di beberapa grup Facebook Bahwa dirinya sedang mencari sosok Imran gondrong itu Nah Imran dikatakan Jamle menghilang seusai terlibat bisnis dengannya Ya bisnis yang dimaksud adalah pengadaan buah mangga Asal Nusa Tenggara Barat untuk dikirimkan ke Batam Ya Dan apa yang dilakukan Ya barangkali teman-teman ada yang kenal dengan abang kita ini Imran gondrong tolong hubungi saya Sebab di telepon tidak angkat WA sudah tidak aktif Ya Prial pengadaan mangga dari NTB buat kirim ke Batam Uang sudah dikirim sebagian atas permintaan beliau Buat bantu belanja dengan jadwal Kamis Nah Jumat kemarin Pemetikan Sabtu dibawa ke Banyuwangi Terus Minggu kemarin berangkat ke Batam Tapi nyatanya sampai hari ini tidak bisa dihubungi Bagi rekan-rekan yang kenal Sampaikan ke beliau saya tunggu etikat baiknya sore ini Ini tanggal 22 Desember tahun 2020 Jadi sudah dua setengah tahun yang lalu pemirsa Cuma kalau ini ya menjadi buron ini Karena jualan mangga dan sudah menerima pembayaran Tapi buahnya tidak dikirim Nah ini memang beling ini Imran Harusnya bayar Cuma memang ya kenapa ya kok mirip gitu ya Seleranya itu utang Kalau ini kan utang pribadi-pribadi Tapi kalau Jokowi ini kan utang Tetapi yang utang itu kan negara Dia yang tanda tangan ini utang gitu kan Apakah karena tahu juga bahwa dia juga bukan yang akan Bukan dia yang akan membayar utangnya Yang penting bukan saya yang bayar Yang jelas utang aja sebanyak-banyaknya kan Biar keren atau seperti apa ya nggak tahu Masa bisa sih hanya gara-gara mirip wajah Kemudian seleranya juga sama Yakni utang dan cenderung ngeplang Ini kalau pribadi cenderung ngeplang Kita berharap sih ya pemirsa Ini hanya kebetulan saja Dan ini berita-berita yang sudah agak lama Ya daripada kita semuanya Di Youtube kita ini agak menegangkan Ini anggap aja sebagai selingan Bila itu fekul hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh